Bapak final cabang olahraga sepak bola Porda Riau ke-7 saling berhadapan kesebelasan Kampar dengan kesebelasan Pekanbaru. Di partai puncak ini pemain kedua kesebelasan sama-sama tampil ngotot mengeluarkan pemain terbaik mereka. Bahkan tempo permainan berlangsung cukup tinggi sejak menit awal dimulainya babak pertama. Namun sayangnya setelah bergantian pembuka peluang tidak satupun gol tercipta dan kedudukan tetap imbang 0-0. Olahraga paling favorit dan paling terakhir di pertandingan ini terpaksa dilanjutkan dengan drama atau penalti. Dewi Fortuna sepertinya berpihak kepada tim Kampar dalam drama adu penalti ini. Tim Kampar asuhan pelatih Nazuruddin tampil lebih percaya diri dibandingkan dengan tim Pekanbaru. Hingga lima orang penendang bola penalti Kampar, empat orang berhasil memasukkan si kulit bundar ke gawang Pekanbaru. Sementara kesebelasan Pekanbaru hanya dapat memobol tiga kali jala gawang Kampar yang dijaga keeper Febri Arianto Jufri. Menurut pelatih Kampar Nazuruddin, di babak final anak asuhnya tampil lebih percaya diri. Kemenangan tim Kampar ini dipersembahkan untuk masyarakat Kampar dan Bupati Kampar terpilih Jeffrey Nur. Pertama imbang, 50-50. Tapi babak kedua kita mulai menekan. Mulai menekan agar kita bisa membuah kegol. Tetapi dengan kekuatan tim Pekanbaru, akhirnya kita tidak bisa menggolkan dan kita pun tidak bisa kebobolan. Kita memperkuat pertahanan. Kedatikala pelatih tim Pekanbaru, Edri Marson, tetap bangga dengan anak asuhnya yang telah tampil maksimal. Sementara Sekda Cup Inhill yang juga ketua harian Porda Riau ke-7, Ali Mudin, berharap lewat pertandingan sepak bola di ajang Porda Riau ke-7 ini, dapat lahir bibit atlet muda sepak bola yang berprestasi dan dapat berkipah di jenjang prestasi olahraga yang lebih tinggi. Hasil ini tentu kita berharap akan lahir nanti bibit-bibit main bola kaki Porda Riau yang tentu ini akan mewakili Riau nanti di event yang lebih tinggi. Sama dalam bentuk dekat memang ada Porda ini kan. Di cabang sepak bola ini kesebelasan tuan rumah Kabupaten Indrageri Hilir harus puas hanya dapat menuduki peringkat ketiga dan meraih perunggu setelah dibabak semifinal ditumbangkan tim Pekanbaru. M Zaini melaporkan.